Ini nanti kita fermentasikan selama 2 minggu atau 14 hari Dan ini ada contoh yang sudah saya fermentasikan Ini saya buat 2 bulan yang lalu Kalau sudah jadi itu gelap seperti ini warnanya lebih coklat ya Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Ketemu lagi sama aku Rery Pandawi Teman-teman apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya Teman-teman ini saya sudah pegang bahan Yaitu buah mengkudu lagi Kenapa saya membuat POC buah mengkudu lagi? Karena kemarin itu ada yang minta dibuatkan POC buah mengkudu tanpa IM4 Dan tanpa proses penjemuran seperti pembuatan air lindi Nah hari ini akan saya buatkan POC dari buah mengkudu tanpa IM4 Nah bagaimana caranya? Ikuti videonya terus jangan di skip-skip Biar nggak gagal paham ya Buah mengkudu yang bagus yang sudah tua itu seperti ini ya Warnanya agak pucat Nah kalau masih muda seperti ini Kita perang kita biarkan 3-4 hari Kalau masih muda itu Atau masih hijau seperti ini agak lama ya Ini gosong karena kena panas kemarin ya teman-teman Nah ini yang sudah matang Kita gunakan yang sudah matang saja Kita membutuhkan bahan ini sebanyak 3 ons Atau 300 gram ya Nah menurut matifanan dan surendiran Buah mengkudu ini mengandung nitrogen 5% Fosfor 0,25% Serta kalium 2,5% Selain itu buah mengkudu ini juga terdapat unsur harap penting Seperti kalsium, magnesium, besi, dan seng Ini menurut Kiral 2019 dan Rosalisan dan Rohani 2010 Oke teman-teman kita langsung praktek pembuatan POC-nya ya Nah caranya kita nanti akan tumbuk buah mengkudunya Dengan pakai alat penumbuk ini Kalau teman-teman nggak ada alat penumbuk Bisa pakai blender Sebenarnya kalau sudah matang seperti ini Kita remes pakai tangan juga bisa Tapi saya lebih suka kalau ditumbuk ya teman-teman Kita langsung tumbuk saja buah mengkudunya Sampai hancur sampai halus Nah ini hasilnya setelah ditumbuk Ini bijinya nggak perlu hancur ya teman-teman Nggak ada masalah ya Kemudian kita masukkan ke dalam air cucian beras Untuk air cucian berasnya kita pakai 1 liter ya Kalau teman-teman nggak ada air cucian beras Teman-teman bisa pakai air sumur Kemudian ditambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras Nah air cucian beras ini kan mengandung karbohidrat Itu bagus untuk media tumbuh dari mikroorganisme ya Sepertinya wadah kita kekecilan ini ya teman-teman Nanti kita ganti yang agak besar Nggak muat ini ya Untuk memudahkan pencampuran bawahan Kita pindahkan ke tempat yang lebih besar ya teman-teman Kita masukkan ke dalam ember Biar nanti bisa tercampur rata Biar homogen ya Nah ini sudah kita masukkan ke dalam ember Kemudian nanti kita tambahkan bahan lainnya Ini kita aduk ke grup dulu ya sebentar Biar tercampur rata ya Karena tadi tempatnya kecil nggak bisa diaduk Jadi kita aduk dulu sebentar Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah gula merah Gula merahnya ini 1 on Tadi sudah saya larutkan dengan sedikit air cucian beras ya Kalau teman-teman tidak ada Silahkan pakai molase atau gula pasir Nggak ada masalah ya Kita masukkan ke dalam ember Kita campurkan jadi satu dengan mengkudu dan air cucian beras Buah mengkudu ini karena kandungan NPK yang cukup tinggi Bisa dijadikan sebagai pupuk pengganti NPK kimia ya teman-teman Ini sangat bagus sekali buat tanaman Entah itu tanaman hias, tanaman sayur, maupun tanaman buah Bahan selanjutnya yang kita gunakan adalah tape Jadi kita tidak menggunakan IM4 Tetapi kita menggantinya dengan menggunakan tape ya Tape ini juga merupakan sumber mikroorganisme ya Yang bisa kita jadikan sebagai bahan Untuk membantu proses fermentasi dalam pembuatan pupuk organik cair Dan tape ini juga bisa kita jadikan POC juga mol ya Saya pernah membuatkan mol dari tape Jadi kalau teman-teman punya mol dari tape juga bisa kita gunakan Kalau nggak ada, kita pakai tape aja Nah caranya tape-nya kita remas-remas seperti ini Kita hancurkan Kemudian kita campurkan dengan bahan lainnya Yaitu buah mengkudu, air cucian beras, dan gula tadi ya Kita remas-remas dan kita campur sampai hancur semua ya Setelah semua bahan tercampur rata Sudah homogen Kemudian kita masukkan ke dalam botol Kalau teman-teman tidak ada botol Silakan ditaruh di dalam toples Atau jirigen atau ember Bebas, nggak ada masalah Yang penting tertutup rapat Nah ini kita masukkan ke dalam botol Tadi kita cari corongnya Itu nggak ada ya teman-teman Lupa naruh Jadi langsung aja pakai gini ya Semoga nggak tumpah Kita isikan ke botolnya Jangan sampai penuh ya teman-teman Kita sisakan ruang Untuk keluargasnya ya Nanti setiap hari Selama fermentasi Jangan lupa diputar tutupnya Biar tidak meledak Soalnya ini ada tape Ada mengkudu Ada air cucian beras Itu kalau dicampur Luar biasa gasnya Sangat besar sekali Nah ini sudah selesai Kita masukkan ke dalam botol Kita sisakan sedikit ruang Nanti untuk keluargasnya Jangan lupa diputar tutupnya Setiap hari Kalau bisa pagi sama sore Itu seminggu pertama ya 7 hari pertama fermentasi Diputar tutupnya itu Setiap pagi sama sore Karena kita menggunakan tape Dan juga ada air cucian beras Ada mengkudu itu gasnya Sangat besar sekali ya teman-teman Biar tidak meledak ya Kalau teman-teman mau aman Bisa pakai cara seperti ini Kita gunakan selang Kemudian kita pakai botol kecil Yang diisi dengan air penuh Posisi yang di botol kecil Selangnya lebih masuk ke dalam Kemudian posisi selang yang di botol POC Agak naik ke atas ya Jadi nanti gasnya yang keluar Itu akan dialirkan masuk ke dalam botol kecil Jadi aman Tidak perlu buka tutup botol setiap hari Dan tidak khawatir meledak ya Selama penyimpanan Jangan lupa ya Disimpan di tempat yang teduh Jauh dari paparan sinar matahari Kalau bisa di ruang gelap kayak gitu ya Biar POCnya ini berhasil Nanti kalau berhasil dia itu akan berubah warna menjadi gelap Terus baunya seperti tape Nah ini ada contohnya ya Ini POC mengkudu yang sudah saya buat 2 bulan yang lalu Ini kayak gini warnanya gelap Lebih gelap Kalau sudah jadi itu seperti ini Kemudian dia itu baunya bau tape Baunya lebih enak gitu ya Tidak nyegrak banget kayak bau mengkudu Waktu kita buat itu tidak Baunya enak Jadi teman-teman tidak usah khawatir yang tidak suka bau mengkudu Kalau sudah di fermentasi itu baunya Seperti tape ya Asam manis gitu seperti tape Nanti hasilnya seperti ini ya Ini Kalau sudah 14 hari fermentasi Nanti kalau sudah 14 hari di fermentasi Kita saring Kita masukkan botol Baru kita aplikasikan Nah untuk pengaplikasiannya Kita gunakan dosis rendah dulu Untuk sistem spray kita gunakan dosis 10-20 ml per 1 liter air Nah untuk sistem kocor Lebih banyak lagi kita gunakan Sekitar 40-50 ml per 1 liter air Kita akan praktek pengaplikasian ya teman-teman Pakai POC mengkudu saya yang sudah jadi Ini kita pakai dosis 10 Ini kita pakai 15 ml gak apa-apa ya Kita pakai dosis rendah Kemudian kita masukkan ke dalam air 1 liter Untuk pengaplikasiannya Kita lakukan setiap 1 minggu sekali ya POC yang kita buat ini Selain bagus untuk menyuburkan tanaman Juga bagus untuk pembungaan ya teman-teman Ini juga bagus untuk kita gunakan Pada tanaman hias maupun tanaman buah Nah ini kita spraykan ke tanaman Kedondong juga tanaman jeruk aku Ini tanaman jeruk aku Buahnya luar biasa ya Kalau di malang tuh banyak tanaman jeruk ya teman-teman Ini kelengkeng merahku Kita spray juga Ini kemangi Tanaman sayut juga bisa ya Kita menggunakan pakai POC ini Nah ini juga aku aplikasikan ke tanaman Anggrek aku ya Oke teman-teman Sampai disini video kita kali ini Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat buat teman-teman semua Jika video ini bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa di like, komen, subscribe, and share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya